Satuan Polisi Pawom Praja Jakarta Barat menggelar razia Juru Parkir Liar atau Pak Ogah di sepanjang Jalan Daan Mogot dan Jalan Grogo Raya Jakarta Barat. Beberapa Pak Ogah kabur dan Pak Ogah yang berhasil ditangkap sempat histeris merontak-rontak tidak mau dimasukkan ke dalam truk Satpo PP. Satu persatu Juru Parkir Liar atau Pak Ogah lari tunggang langgang saat Satpo PP Jakarta Barat menggelar razia di Jalan Daan Mogot Raya ke Bonjeruf, Jakarta Barat. Seorang Pak Ogah berhasil dijaring oleh petugas. Namun saat hendak dibawa masuk ke dalam truk Satpo PP, Pak Ogah ini melakukan perlawanan tak mau dimasukkan ke dalam truk. Razia dilanjutkan ke Jalan Grogo Raya dan Jalan Tung Bagus Angki, Jakarta Barat. Meski sempat kabur, petugas berhasil menjaring sejumlah Pak Ogah yang akhirnya dimasukkan ke dalam truk Satpo PP. Dalam razia kali ini, sebanyak 6 Juru Parkir Liar atau Pak Ogah berhasil terjaring petugas. Razia ini dilakukan untuk persiapan sterilisasi Jalur Perlintasan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN tahun 2023. Kita Sabol PP Jakarta Barat melakukan penjangkauan terhadap PPKS khususnya di jalur-jalur protokol dalam rangka kegiatan KTT ASEAN. Kita jangkau 6 orang, langsung kita bawa ke Parti Sosial Kedoya untuk dilakukan pembinaan oleh Minas Sosial. Rata-rata yang kita jangkau hari ini Pak Ogah. Selanjutnya, 6 orang Juru Parkir Liar atau Pak Ogah dibawa ke Parti Sosial Kedoya untuk dibina. Dari Jakarta, Miftah Ulgani, Ayus, melaporkan.